Oknum warga berinisial KK alias Kalo terlibat dalam peristiwa berdarah di area PT Bulawan Daya Lestari, Kabupaten Bulang Mengondo, resmi ditahan tim resmob dari Subdit Jatan Ras di Treskrimum, Polda Sulut, setelah menyerahkan diri pada Senin lalu. Pelaku sebelumnya masuk daftar pencarian orang oleh di Treskrimum, Polda Sulut belum lama ini. Kasubit Jatan Ras AKBP Benny Ansiga mengatakan bahwa pelaku diduga melakukan penembakan pada salah seorang warga dengan senapan angin, sehingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian dada. Peristiwa ini terjadi di area PT Bulawan Daya Lestari, BDL, Kabupaten Bulmong saat terjadi kericuhan. KPO yang diterbitkan atas nama KL alias KO pada hari Senin sudah menyerahkan diri dengan sukarela di Treskrimum, Polda Sulut. Yang bersangkutan langsung dilaksanakan pemeriksaan dan pada saat kejadian pelaku itu ada di lokasi dan diduga senjata yang mengenak ke salah satu korban adalah dari senjata yang dipegang oleh pelaku. Ya, pengembangan tetap kita lakukan kepada pihak-pihak lain tetap kita lakukan. Dan seluruh barang bukti, senjata yang diduga digunakan saat kejadian kita sudah peroleh seluruhnya. Pengungkapan kasus ini terus dilakukan pengembangan baik melalui pemeriksaan pelaku, saksi-saksi, hingga barang bukti yang sudah disita petugas. Diketahui di Treskrimum, Polda Sulut telah melakukan rilis terkait kasus pembunuhan dengan menggunakan senapan angin dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin di lokasi PT BDL Bolmong.